Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang pecahan Kali ini kita akan belajar untuk menyederhanakan pecahan Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Sebelumnya, menyederhanakan pecahan berarti Mengubah bentuk pecahan ke bentuk lain tetapi nilainya tetap sama Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini terdapat 4 buah contoh Kita mulai dari contoh yang pertama Disini yaitu 6 per 8 Bagaimana cara menyederhanakan pecahan dari 6 per 8? Caranya seperti ini Kita tulis dulu semuanya Untuk menyederhanakan dapat menggunakan cara pembagian Jadi, pembilang dan penyebut itu dibagi dengan bilangan yang sama Kita mulai ya Yang pertama, kita bagi dengan 2 Kalau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga dibagi 2 Disini, 6 dibagi 2 sama dengan 3 Terus, 8 dibagi 2 sama dengan 4 Ini, apakah bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama? Tidak bisa Jadi, bentuk sederhana dari 6 per 8 sama dengan 3 per 4 Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua Disini contohnya 10 per 15 Caranya juga sama, kita tulis dulu Untuk menyederhanakan pecahan sekali lagi Dapat menggunakan cara dibagi ya Jadi, bilangan untuk membagi pembilang dan penyebut harus sama Kalau ini, 10 dengan 15 Ini bisa dibagi berapa? Yang sama Dibagi 5 Kalau pembilangnya dibagi 5 Maka penyebutnya juga dibagi 5 10 dibagi 5 sama dengan 2 15 dibagi 5 itu sama dengan 3 Apakah bentuk 2 per 3 ini bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa Jadi, 10 per 15 Bentuk sederhananya adalah 2 per 3 Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga Disini ada 24 per 36 Caranya juga sama, kita tulis dulu disini Untuk menghitung atau menyederhanakan Bentuk pecahan dari 24 per 36 Ini dapat menggunakan pembagian Dengan syarat, bilangannya harus sama Kalau ini, kita mulai dari 2 ya Coba Pembilangnya dibagi 2 Penyebutnya juga dibagi 2 24 dibagi 2 hasilnya sama dengan 12 36 dibagi 2 sama dengan 18 Apakah bentuk 12 per 18 ini bisa disederhanakan lagi? Bisa ya Jadi, dibagi berapa lagi? Kita coba dibagi 2 lagi 12 dibagi 2 sama dengan 6 18 dibagi 2 itu sama dengan 9 Hasilnya adalah 6 per 9 Apakah bentuk 6 per 9 ini bisa disederhanakan lagi? Bisa ya Kita coba Kita bagi 3 Jika pembilangnya dibagi 3 Maka penyebutnya juga dibagi 3 6 dibagi 3 sama dengan 2 9 dibagi 3 sama dengan 3 Jadi, bentuk sederhana dari 24 per 36 Itu sama dengan 2 per 3 Ini bentuk yang paling sederhana ya 2 per 3 Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat Di sini contohnya ada 30 per 48 Kita tulis lagi Kita coba Kita bagi 2 dulu Jika pembilangnya dibagi 2 Maka penyebutnya dibagi 2 juga 30 dibagi 2 sama dengan 15 48 dibagi 2 sama dengan 24 Apakah 15 per 24 ini bisa disederhanakan lagi? Bisa ya Kita bagi 3 Jika pembilangnya dibagi 3 Maka penyebutnya juga dibagi 3 15 dibagi 3 sama dengan 5 24 dibagi 3 sama dengan 8 Apakah bentuk 5 per 8 ini bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa Jadi, 30 per 48 Bentuk sederhananya adalah 5 per 8 Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya pada kolom komentar Di sini terdapat 4 buah contoh Sebelumnya Menyederhanakan bentuk pecahan Berarti Mengubah bentuk pecahan Menjadi yang lebih sederhana Atau ke bentuk lain Tetapi nilainya sama Mengerti? Sekarang kita langsung mengerjakan contohnya ya Contoh yang pertama Di sini ada 8 per 12 Untuk menyederhanakan Dapat menggunakan pembagian Dengan syarat Bilangan untuk membagi Pembilang dengan penyebut Itu harus sama Jadi di sini 8 per 12 Kita tulis di dulu Dibagi berapa? Kita coba Dibagi 2 Jika pembilangnya dibagi 2 Maka penyebutnya juga dibagi 2 8 dibagi 2 sama dengan 4 12 dibagi 2 sama dengan 6 Apakah bentuk 4 per 6 ini Bisa disederhanakan lagi? Bisa ya Kita bagi 2 lagi Jika pembilangnya dibagi 2 Penyebutnya juga dibagi 2 4 dibagi 2 sama dengan 2 6 dibagi 3 sama dengan 3 Jadi Ini 2 per 3 ini Apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa Jadi bentuk sederhana dari 8 per 12 itu sama dengan 2 per 3 Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua Di sini ada 21 per 35 Kita tulis lagi di sini Kita bagi berapa? Yang bisa dua-duanya ini Kita bagi 7 Jika pembilangnya dibagi 7 Maka penyebutnya juga dibagi 7 21 dibagi 7 sama dengan 3 Ada 35 dibagi 7 sama dengan 5 Apakah bentuk 3 per 5 ini Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa Jadi Bentuk sederhana dari 21 per 35 Itu sama dengan 3 per 5 Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga Di sini ada 27 per 63 Kita tulis di sini Kita bagi ya Pembilangnya dengan penyebut Kita bagi masing-masing dengan Dengan 3 Coba Pembilangnya dibagi 3 Penyebutnya juga dibagi 3 27 dibagi 3 sama dengan 9 63 dibagi 3 sama dengan 21 Terus Ini Hasil dari 9 per 21 ini Apakah bisa disederhanakan kembali? Bisa ya Bisa disederhanakan lagi Kita bagi 3 lagi Jika pembilangnya dibagi 3 Maka penyebutnya Dibagi 3 juga 9 dibagi 3 sama dengan 3 21 dibagi 3 sama dengan 7 Apakah bentuk 3 per 7 ini Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa Jadi Bentuk sederhana Dari 27 Per 63 Adalah 3 per 7 Ini adalah bentuk paling sederhana Mengerti? Sekarang kita lanjut ke Contoh yang terakhir Di sini ada 48 Per 56 Kita tulis dulu Kita bagi ya Yang pertama kita bagi 2 Jika pembilangnya dibagi 2 Maka penyebutnya Dibagi 2 juga 48 48 dibagi 2 sama dengan 24 56 dibagi 2 sama dengan 28 Apakah bentuk 24 per 28 ini Bisa disederhanakan lagi? Bisa ya Kita bagi 2 lagi Jika pembilangnya dibagi 2 Penyebutnya dibagi 2 juga 24 24 dibagi 2 sama dengan 12 28 dibagi 2 sama dengan 14 Apakah bentuk 12 per 14 ini Bisa disederhanakan lagi? Bisa Kita bagi 2 lagi 12 dibagi 2 sama dengan 6 14 dibagi 2 sama dengan 7 Apakah bentuk 6 per 7 ini Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa Jadi Bentuk paling sederhana dari 48 Per 56 Itu sama dengan 6 per 7 Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Terima kasih